yo guys balik lagi dengan saya Ligo kali ini gua bakal kasih tau kalian yang baru main atau yang belum tahu ya guys ya trading scroll itu buat apa Oke ditonton dari awal sampai akhir ya dan jangan sampai kalian jual scroll ini Oke ada yang nanya nih gua di sampai di Instagram gua di DM dan gua akhirnya Oke gua memutuskan untuk buat aja nih kontennya biar kalian ngerti walaupun banyak yang belum tahu ternyata Oke disini kalian bisa lihat ini ada even training scroll gunanya ini buat awal jangan dijual walaupun ada tulisan sel jangan dijual ini sangat guna ya sangat guna banget buat kalian dan ini juga jangan-jangan-jangan tapi nggak bisa digunain nih Bang itu sebenarnya bisa digunain yang mungkin kalian mikir Wah ini yang untuk nambah bintang bukan guys ya kalau siri of food ini oke untuk menambah bintang ya sih nambah bintang skill ya kalau kita gunakan test nambah special point untuk yang bintang untuk naikin skill yang ini tapi yang ini berbeda juga temen-temennya jadi kalau kalian langsung ke training aja oke training ke ninja kalian ya ke ninja kalian misalkan gua punya boruto nih kalian langsung ke training ya ini ada equipment di sampingnya ada training nah disini kalian bakal lihat even training scroll nah ya walaupun UI nya sih ini ya ninja hero saga itu ya nggak kelihatan di sini palingan kalian selalu fokus ninja sama equip ninja sama equip ini hampir nggak kelihatan pasti kalian mikirnya revend sama enchance ya oke di sini kalian bisa naikin ya sini ada lima atribut lima ini ya lima item ya satu dua tiga empat lima ya Oke gua bakal jelasin dari kelima item ini yang pertama ini adalah human training scroll ya ya human training scroll ini ya bisa ya bisa ngurangin attack kalian atribut attack kalian tapi bisa ngurangi atribut kalian atribut itu apa maksudnya ini atribut yang ini ada empat atribut attack defense HP Agility Agility attack sama Dodge ya guys ya attack first sama Dodge nah dari empat agili ada empat atribut ini ada 0 per 312 sampai penuhnya segini teman-teman nah ini gunanya ini teman-teman ini gunanya naikin ya naikin atribut lain ya random ya bisa defense Agility sama HP tapi bisa ngurangi attack kalian untuk yang pertama dan yang kedua earth training scroll ya kedua earth training scroll ini bakal ngurangi 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 defense kalian ya atribut defense nya bakal berkurang teman-teman ya defense nya berkurang tapi dia bakal ngerandom bakal naikin atribut yang lainnya secara random ya guys ya ada atribut random nih dan yang ketiga ada nama secret ninja training scroll nah ini nih yang agak berbeda teman-teman yang dimana dia bakal naikin ya naikin atribut secara random tapi ya dia juga bisa menurunin atribut secara random juga ya nanti kita bakal gua praktekin ya dan disini ada ninja training scroll perbedaan ini apa bang nah ini 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 bakal ngurangi HP kalian yang empat ya guys ya bisa ngurangi HP kalian dan bisa naikin atribut random kalian ya yang lainnya random bakal bisa dinaikin ya guys ya dan disini ada wood training yang kelima teman-teman itemnya dimana bisa ngurangi Agility kalian ya Agility ini yang ini ini Agility ini ya Agility bakal berkurang tapi ya atribut lainnya bisa atribut random lainnya bisa bertambah oke kita bakal coba ya yang pertama kita bakal training ya training eh oke ini eh gua kan tadi pakai ini guys attacknya bakal ini ya bakal kurang ya yang gua bilang bakal kurang tapi randomnya bakal naik ya tapi ini masih nol ya kita upset gak ada minus tentunya dan kita bakal coba lagi guys ya pakai yang mana nih yang ini ya ini bakal ngeridus eh defense ya defense dan bakal naikin atribut random nih ya defense kalian bakal berkurang tapi bakal naikin random ya heads up misalkan ini kan nggak bisa guys ya nggak bisa nih minimal 10 ya kalau kalian pakai training nggak bisa kalian butuh eh oh let's need 7 heaven training 7 tambah 5 tuh agak 4 mah 12 12 ya ini butuh 12 coba kita pakai ini ini bakal ngerandom tapi bakal ngurangin yang lain juga ya guys ya ngurangin yang lain secara random dan naikin secara random nah ini ini nguranginnya gede banget ya guys ya kalau kita apps ya dan naikin di fans ngurangnya juga disini temen-temen ya ngurangnya sampai HP ini juga ya ngurangnya sampai HP ini juga oke dan kita bakal coba pakai yang ini ya untuk nambahin HP oke tapi ini ngeridus HP ya ngeridus HP tapi bakal nambah atribut yang lain bentar kita bakal ini reduce agility ya reduce defense defense gua lagi naik oke kita coba coba yang lagi random aja guys random aja ya Aduh randomnya ini agil itu kurang tapi agil itu kurang tapi di person night oke kita ini bakal ngurangin HP sih Aduh sayang banget tadi HP gua berkurangnya dan gua okein lagi ah nggak masalah temen-temen ya we reduce defense ini bakal ngeridus defense ya defense ini ngeridus agility Aduh paling bagus sih ya ini sih random sih kita bisa tahu enggak ya tetap aja lagi ngeridus temen-temen ya Oke kalian udah mulai ngerti temen-temen dari item training ini udah mulai ngerti kalau kalian belum mengerti ya tinggal kalian coba aja ya tar kita sekali lagi nih ini bakal ngeridus agil itu kita bakal berkurang nggak bakal ya kita nggak bakal attack pertama tapi enggak hidupnya juga bakal berkurang ya menurut gua sih ini udah lumayan sih naikin agil itu ya sama HP juga itu lumayan temen-temen sama defense ya kalau kalau kalian mau fokus ke agil TV fans juga bisa enggak masalah tapi butuh juga attack ya Oke temen udah mulai ngerti temen-temen Nah itu temen-temen ya kalau kalian nggak ngerti kalian bisa tanya gua di kolom komentar atau enggak DM IG gua temen-temen ya Coba kita ini guys ya kita apa ya Bang ngaruh nggak ke CP bang nih CP gua sekarang ini ya Aduh tepislah 281 281 misalkan kita ubah ya teman-teman kita ke training ya kita oke kan ya misalkan ini bakal ngurangin agil itu ya udah banget ya defense aja lah kan namanya defense nya udah plus dua tuh satu Oke nih agil itu kita nambahkan empat ya tempat nambah satu tadi berapa sih 281 ya berapa ya gua lupa ada 281 ya sebelumnya berapa temen-temen kalau udah bertambah atau berkurang kalian bisa lihat ya di mundurin lagi hitunya apa tuh videonya Oke kita bakal langsung coba arena ya Anjay kita udah pilih keberapa nih 500 temen-temen coba kita ngelawan si septa ini temen level 5 Sabtu perbedaannya levelnya cuman satu doang ya tapi kita nggak tahu equipment dia merah atau kayak gimana ya atau dia udah kuning ya Oke dia nge-trigger Oke Rasengan Byron Rasengan langsung mati Wow tapi dia belum mati Oke Isiki Tendang Rasengan Suriken Nah ini nih kayaknya dia ini akun re-roll yang udah dapet ya guys ya tapi gua nggak tahu akun nge-roll atau nggak di akun yang udah hoki banget ya beli bukan beli maksudnya hoki nge-gacha tapi kalau dia kalah ini kalah namanya apa namanya kalau kalah gear atau kayak gimana guys ya kayak gear merah maupun gold itu sangat pengaruh tup langsung mati ya walaupun kalian punya dua hero SSSS tapi kalau kalian nggak punya yang ini enggak punya apa namanya enggak punya item kayak gini nah itu makanya kenapa harga Hero SS 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 di jual bisa seharga cuma Rp50.000 sampai 100 ribuan walaupun kalian punya dua juga ya 150 ribuan Bang kenapa enggak di atas itu ya kalau kalian itu pun tetap aja sih itemnya ayah hal item kecuali item kalian udah banyak sih tapi gua atau harganya sekarang ya terakhir kali sih 50-100 Rp50.000 yang gua tahu kan di akun FJB dua minggu yang lalu tahu kalau minggu sekarang gua belum cek ya Oke teman-teman gimana buat kalian udah mulai ngerti ya udah mulai ngerti apa tuh untuk training scrollnya cara pakainya jadi hati-hati buat kalian karena status dari karakter kalian juga bisa berkurang juga bisa nge-reduce juga bisa bertambah juga temen-temen jadi itu sangat ya sangat bagus dan sangat berbahaya juga berbahaya itu kalau kalian salah naikin atau salah nurun ya itu resiko kalian kalian harus ngumpulin lagi training scrollnya Oke teman-teman kalau kalian suka dengan konten gua jangan lupa di like subscribe tinggalkan komentar kalian aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notif live dari gua maupun konten-onten menarik dari hari gua juga pastinya temen-temen dan hari ini gua bakal adain live ya live untuk giveaway tiga mandikart ya yang udah kalian ikuti ya temen-temennya masih bisa kalian ikuti ya sebelum berakhir caranya cek konten gua yang ada ngadain event mandikart temen-temen Oke temen jangan lupa bagiakan diri kalian baru bagian orang lain gua Ligos pamit duriri see you semenyen bye-bye selamat menikmati